Hai guys saya matang lagi di channel aku Leni jadi kali ini aku masih shopee haul outfit ya disini aku punya OTD outfit knitwear gitu atasan sweater knit atau rajut cuma sekarang tuh dibilangnya knit rajut gitu ya dan harganya tuh super portable banget untuk side-nya juga dia tuh all side bisa sampai jumbo jadi itu bisa dipakai dari berat badan 40-90 kg plus-plus ya karena untuk bahan knit itu melar gitu dan itu untuk modenya juga enggak yang musiman ya jadi bisa dipakai di tahun ini tahun berikutnya tahun berikutnya itu masih oke banget buat kalian yang enggak terlalu suka beli baju atau beli outfit banyak-banyak gitu ya Oke sebelum ke video try on nya kalian bisa like komentar di bawah dan menurut kalian bergabung jangan lupa untuk subscribe dulu ya subscribe kalian juga bisa follow sosial media aku di instagram dan tiktok aku bisa di follow dulu ya Oke guys disini aku punya empat rekomendasi ya cuma ada di dari dua toko aja dan untuk yang pertama aku bakalan review dari toko favorable jadi aku punya dua knitwear gitu untuk yang pertama aku bakalan review yang ini dulu ya jadi ini tuh namanya Ivona knitwear terajut premium ya Ivona yang pertama kali aku lihat ini tuh bener-bener super cantik banget knitnya tuh jadi dia itu kayak bunga-bunga gitu terus ada tali-talinya gitu aku tuh suka banget modelnya karena enggak pasaran gitu dan dalam satu etalase itu dia tuh ada sekitar tiga pilihan warna kalau enggak salah dan aku pilih yang warna putih ya untuk karena putihnya tuh kayak gini jadi dia tuh kayak putih bewe gitu ya broken white dan ini itu untuk saya gitu all side gitu lingkar dadanya tuh di 116 cm dan untuk panjang wajunya di 65 cm ya jadi dia itu enggak terlalu panjang pas gitu ya buat berat badan aku di 68 kg ini tuh bener-bener masih longgar banget jadi menurut aku ini tuh masih muat sampai berat badan 80 kg-an ya tuh nah untuk bahannya sendiri dia itu bener-bener rajut super premium tuh jadi dia tuh bener-bener double biasanya kan untuk knit atau rajut twer biasanya dia tuh tipis ya cuma dia tuh double gitu loh guys tuh jadi antara knit bagian dalam sama bagian luar tuh beda jadi itu bener-bener tebal itu menurut aku cocoknya buat kalian kayak di musim dingin atau buat kalian yang ke pegunungan atau ke puncak atau ke luar negeri ini tuh cocok banget sih karena bener-bener hangat itu cocoknya buat musim dingin ya menurut aku tuh bener-bener super premium tebal banget aku suka banget tuh untuk modelnya tuh bunga-bunganya terus ada ada tali-talinya gitu di tengah bunga-bunganya lucu banget untuk lengannya dia kayak gini tuh dia ada ujung lengannya gitu knit pada umumnya sama ujung bawahnya juga sama nah untuk Ivona knitwear ini aku beli di harga Rp110.000 aja super murah banget dan aku bakal langsung aja untuk ke try-onnya musik musik dan lanjut untuk rekomendasi knitwear yang kedua masih di toko favorable ya aku tuh pertama kali kalian lihat ini tuh langsung suka banget sama modelnya motifnya kayak kota-kota kayak papan catur gitu jadi untuk satu klik atau satu etalase itu ini tuh cuma ada empat pilihan warna sama kayak yang pertama juga empat pilihan warna dan warnanya itu hampir sama gitu ya dan aku tuh pilih yang warna denim ya jadi warna denimnya ini mix sama warna menurut aku kayak warna kuning marble atau kuning mustad gitu ya tuh tapi itu bagus banget karena menurut aku enggak pasaran juga ya dan untuk saya juga sama itu olsai cuma ini tuh olsai nya oversize banget ya karena lingkar dadanya tuh 130 cm dan untuk panjang bajunya di 66 cm ya jadi itu lebih panjang pokoknya ini tuh aku suka banget kayak yang pakai ini tuh kelihatan kayak dewasa banget elegan gitu tapi buat kuliah juga bagus sih menurut aku dan untuk bahannya sendiri itu sama kayak bahan yang pertama super tebel banget gak nerawang sama sekali tuh jadi dia tuh kayak double jahitan rajut gitu loh guys jadi tuh antara rajut apa sih antara rajut dalam sama luar tuh beda gitu karena kayak double jahitan gitu loh guys tuh bener-bener tebel ini tuh cocoknya di musim dingin gitu tapi buat kalian yang suka perjalanan jauh atau motoran menurut aku cocok juga sih pakai knitwear gini jadi enggak terlalu kena sinar matahari gitu loh guys langsung ke kulit karena ini tuh super tebel sih bagus buat perjalanan naik motor gitu dan untuk modelnya blouse kayak gini tuh bener-bener sweet knit korean gitu dan ujung lengannya juga sama ini tuh sweeter knit korean banget kayak gini pokoknya untuk detailnya korean knit ya pokoknya knit rajut blouse kayak gini emang modelnya dan untuk harganya ini aku beli di seratus sepuluh ribu juga pokoknya rata-rata di toko ini tuh harganya tuh seratus ribuan gitu ya guys tuh disini aku bakal langsung aja untuk ke try on nya dan untuk rekomendasi knitwear selanjutnya ini aku dari toko by my shop ya disini juga bener-bener tokonya tuh terlaris gitu dan harganya tuh super murah banget untuk bahan knit rajut kekinian nah aku bakalan review yang pertama dulu ya, nah untuk yang pertama ini, ini tuh kekinian banget jadi ini tuh namanya moana knit rajut, kalian bisa bilang knit atau rajut menurut aku sama aja ya, jadi untuk pilihan warnanya sendiri disini tuh menurut aku di toko by my shop ini terbatas ya untuk warnanya ini juga cuma ada 2 pilihan warna aja di warna nevi dan warna hijau ya, hijau botol aku pilih di warna nevinya tuh jadi ini tuh perpaduan kayak kan ini tuh knit strip gitu ya belang-belang blaster, jadi tuh warnanya tuh warna nevi, ada warna merahnya warna putih gitu, kalau yang warna hijaunya sih warna nevinya jadi warna hijau gitu ya, aku pilih nevi kalau dari jauh jadi keliatan kayak warna hitam gitu karena nevinya tuh gelap gitu ya, gelap banget, dan untuk side-nya sendiri, dia tuh all side gitu, over side pastinya lingkar dada 120 cm masih bisa melar banget, pokoknya ini muat sampai berat badan 90 kg deh dan untuk panjang knit-nya, dia tuh di 65 cm ya guys jadi dia tuh menurut aku lengannya tuh kepanjangan banget ya di aku tuh, jadi biasanya aku lipat ya, tapi lucu banget kalau kalian pakenya sampai sini gitu ya nah untuk bahannya, dia tuh knit soft tuh, jadi dia tuh cuma kayak ada satu lapisan aja gitu loh guys cuma dia nggak nerawang ya guys adem, ini tuh adem karena dari knit soft gitu sebenernya untuk yang pertama tadi juga adem ya, cuma dia tuh lebih tebal gitu tapi buat aku untuk buat kalian yang biasa perjalanan jauh, naik motor sebenernya lebih cocok yang tebal ya dibanding yang soft ini dia tuh knit soft agak tipis, tapi dia tuh bener-bener menurut aku adem nggak terlalu panas enak banget, dipakai sehari-hari buat jalan juga untuk modelnya strip knit kayak gini tuh kenit, kayak stripnya tuh strip yang besar-besar gitu terus untuk ujung ngelengannya juga sama kenit wear nah untuk bawahnya juga sama super lucu banget dan untuk harganya sendiri aku dapet di harga 70 ribu aja super murah banget ya disini aku bakal langsung aja untuk get try on-nya selamat menikmati lanjut untuk rekomendasi knitwear selanjutnya ini masih di toko yang sama di toko by myself ya nah untuk namanya sendiri ini tuh Fevita Knitwear strip korean ya jadi dia tuh strip sama sih kayak yang tadi dan untuk pilihan warnanya dalam satu klik atau dalam satu etalase ini lumayan untuk pilihan warnanya ada 8 pilihan warna ya dan aku pilih yang warna hitam ya pokoknya aku tuh pasti ada warna hitam ya karena kesukaan aku nah untuk saja sendiri dia tuh all size untuk ringkat dadanya di 116 cm jadi dia tuh mau sampai berat badan 75 kg lah ya nah untuk panjang bajunya tuh dia tuh di 60 cm ya jadi tuh ini tuh menurut aku bagusnya buat inner gitu ya jadi kalau kalian pakai overall atau kayak pakai dress yang overall dress gitu cocok buat dalamannya tuh yang ini karena warna hitam tuh bagus buat inner ya nah untuk bahannya sendiri dia itu sama knit soft knitwear knit rajut soft gitu tuh jadi agak tipis jadi dia tuh menurut aku tuh adem gitu ya guys bahannya dan untuk lehernya juga kayak gini dia ada jahitan tepi untuk bagian lengannya juga sama knitwear dan untuk di bawah bajunya juga sama ya guys jadi kalian tuh kalau mau pilih warna yang lain juga bisa langsung aja cek di description boxnya aku ya nanti aku bakalan cantumin dan untuk Fevita knitwear ini aku dapat di harga 60 ribu aja super murah banget untuk knitwear korean kekinian disini aku bakal langsung aja untuk ke tie-onnya selamat menikmati dan itu dia tadi aku udah rekomendasiin OOTD udah try on OOTD outfit knitwear jadi ini tuh knit sweater blues atasan knit sweater gitu ya kalian bisa sebut kayak gitu dan ini tuh untuk modanya super kekinian banget mudah-mudahan jadi rekomendasi yang tepat buat kalian yang emang lagi cari atasan knitwear yang kekinian yang menurut aku tuh gak pasaran atau yang modanya tuh gak musiman jadi bisa dipakai dari tahun ke tahun sih menurut aku untuk knitwear bisa dipakai dari tahun ke tahun apalagi yang strip kayak gini model strip kayak gini menurut aku ini tuh bukan model musiman dan harganya tuh super murah banget mudah-mudahan ini tuh bisa jadi rekomendasi OOTD outfit kalian buat jalan atau kemanapun yang kalian suka makasih banyak buat kalian yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir video ini jangan lupa untuk subscribe, komen, like dan share video aku sebanyak-banyaknya dan kalian jangan bosan-bosan buat nonton konten aku yang konten-konten apa adanya outfit OOTD ala-ala aku ya dan sampai jumpa see you next on my video